Intro Kita akan ingat dengan leg kedua semifinal AFF 2016 Saat itu Indonesia yang memang hanya membutuhkan hasil imbang Bermain imbang 2-2 dengan Vietnam Sehingga lolos ke final untuk menantang Thailand Namun sayang di final kita kalah dengan Thailand Saat itu leg pertama di Pekansari kita menang 2-1 Dan di semifinal kedua di Midian Stadium kita bermain imbang 2-2 Lewat gol Stefano Lili Pali dan juga mana hati Les Tusen Lewat tendangan penalti Saat itu pemain belakang Vietnam saat itu ya Kei Ngochai Yang bertindak sebagai pemain belakang mengantikan Nguyen Tranman Yang bermain sebagai penjaga gawang karena mendapatkan kartu merah Tranman Kota pendak kita di Ferdinand Lalu lemak dari umpang Ferdinand Dan sekarang kita lihat Yusuke Araki dari Jepang Wasit yang memang terkenal sangat kejam Dari 10 tahun pengalaman yang memimpin pertandingan dengan 266 pertandingan Telah banyak mengeluarkan kartu merah Bung Doni Ya betul dan ini tentunya juga menjumpakan sebuah peringatan Untuk kedua tim, kedua negara Bagaimana tentunya akan disorot pelanggaran-pelanggaran Terlepas pemirsa Lepas dari pengamatan pemain-pemain Indonesia tadi Mudah saja di menit ketiga ini Indonesia kebobolan Tampaknya Nguyen Tianlin Mampu mencetak gol tadi Yang ini memang sangat sering mencetak gol ke gawang Indonesia Dan juga ke gawang Nabi Wargawinata Seperti di SIGIMS 2019 Di Manila saat itu Yalah pelati Sintayong Tampaknya Kecolongan Indonesia Dari serangan balik yang dilakukan oleh Vietnam Dan umpan langsung ke Tianlin tadi Bung Doni Ya kita nanti pasti akan melihat hasil ulangannya Bung Ahai Tapi yang jelas memang Kalau kita lihat ini adalah striker tajam yang dimiliki Oleh tim NAS Vietnam Ini adalah gol keempat dia Dan yang menarik adalah dia juga mempunyai shot on target ke enam Tapi dia sudah menciptakan gol sebanyak empat kali Sebuah striker yang Kita lihat bagaimana ulangan dari sebuah umpan yang sangat baik Tapi memang memantul bolanya ini juga Agak sedikit merugikan ya Bung Hadi Kalau kita lihat bagaimana bolanya itu seperti Membalik Bung Hadi Dan ini memberikan kesempatan buat tim Min untuk Ya ini agak kurang beruntung tentunya buat tim NAS Indonesia Penjagaan yang kurang maksimal dari Rizky Rido dan juga Jordi Amat Membuat sangat bebas dari Tianlin Untuk bergerak dan tidak offset memang Betul Umpan yang sangat baik pada Tianlin Dan tidak rapat penjagaan dari Rizky Rido dan juga Jordi Amat Sedikit terlambat sepertinya Jordi Amat Bung Hadi Koordinasi yang